Rahasia 180 Patung Masjilid 2. Tapi sekarang seorang ketua hingibun yang terkenal ternyata bersaudara dengan tikut ihwan hoi yang suka menggunakan jarum berbisa untuk mencelakai orang, pantas juga bila mana membuat Sai Hoa Tu tercengang. Rasa heran Sai Hoa Tu itu ternyata tidak membuat Coahun Jiubun Intiok merasa canggung sedikit pun, ia malah memberi salam anggukan kepala kepada Sai Hoa Tu dengan tertawa sewajarnya dan menyapa, Sai Hoa Tu, sungguh tidak aku sangka engkau adalah seorang licik dan licin begini, dengan cepat Sai Hoa Tu pulih kembali ketenangannya, jawabnya dengan tertawa, Ah, apabila aku kau katakan sebagai orang licik dan licin, makakah sendiri bunci yang buncin terlebih adalah seekor siluman rase, Coahun Jiubun Intiok terbahak-bahak, ia memberi isyarat tangan kepada lelaki penyandang tumbak itu agar duduk, lalu ia sendiri pun duduk di antara Sai Hoa Tu dan Ihwan Hui, dengan serius ia pun berkata, bicara dengan sungguh-sungguh, sim. Hang, bagaimana kalau aku tambah lagi sepuluh kati emas murni bagimu Sai Hoa Tu menggoyang kepala, tidak, tanpa diriku, kalian pasti gagal mencapai tempat yang kalian tuju dan takkan mendapatkan barangnya. Maka aku minta seperempat bagian, dengan kening berkerenyit bun Intiok berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara ikhlas, Baik, tapi kera bagaimana supaya aku yakin Sim Hang benar-benar mau bersekutu dengan jujur untuk ini, terpaksa aku gunakan ucapan saudaramu Shi'i ini untuk menjawab Bangun Chiang Bunjin, Sahut Sai Hoa Tu. Yaitu, biarpun aku tidak berani mengaku sebagai lelaki sejati, tapi aku pun bukan manusia yang tidak bisa pegang janji, bagus, cukup dengan ucapanmu ini, sekarang akan aku jelaskan urutannya padamu. Tanda petik. Nanti dulu, mendadak Sai Hoa Tu memotong sambil menuding lelaki penyandang tumbak itu, hendaknya Bun Chiang Bunjin memperkenalkan dulu saudara ini kepadaku, Oh, dia adalah Jite, adik kedua, Pia Miya Han Gu Tong, Sahut Bun Intiok. Sai Hoa Tu mengangguk dengan tertawa terhadap Pia Miya Han Gu Tong aliasi lelaki suka adu jiwa, lalu berpaling lagi dan berkata, Baiklah, sekarang silakan Bun Heng mulai bercerita, ceritanya harus dimulai dari awal, tutur Bun Intiok setelah membersihkan kerongkongan dengan berdehem. Tentunya Sim Heng tahu siapa Kiam Holok Ching Hui, bukan Sai Hoa Tu mengangguk, Kiam Holok Ching Hui adalah tokoh nomor dua dunia persilatan jaman ini, siapa yang tidak tahu bagus, tukas Bun Intiok. Meski Kung Fu Kiam Holok Ching Hui sedikit lebih asor daripada Kiam Mong Chiang Li Chin, tapi kepribadiannya justru tidak dapat dibandingi oleh Chiang Li Chin. Kira-kira tiga tahun yang lalu, di suatu tempat Lok Loji, Lok Tua, menemukan seorang nona gendeng yang hilang ingatan, timbul pikiran Lok Tua untuk memulihkan kesehatan nona itu, maka ia suruh muridnya Gak Siklem ke daerah selatan untuk mencari obat mujarab Jian Lian Hok Leng. Akibatnya Gak Siklem tidak cuma menemukan Jian Lian Hok Leng, secara diluar dugaan dia juga menemukan sebuah kota purba di tengah rimba raya pegunungan Mopansan. Konon kota itu berumur ribuan tahun di dalam kota terdapat banyak emas murni dan 180 patung yang terbuat dari emas. Setelah menemukan kota emas itu, Gak Siklem lantas membuat sebuah peta bumi letak kota purba itu dan dikirim kembali ke Tionggoan melalui Merpati Pos. Sayang Merpati Pos yang membawa peta pusaka itu tidak tempat pulang ke Chiang Kulosan, tempat kediaman Lok Ching Hui, tapi ditemukan oleh seorang. Siapa orang itu? Tanya Sai Hoa Tzu. Entah apa yang aku ceritakan ini sesungguhnya juga cuma aku dengar dari orang lain dalam perjalanan, jika cuma desas-desus saja, kau percaya begitu saja coba dengarkan ceritaku lebih lanjut, tutur Bun Intiok. Sesudah mendengar berita itu, tidak lama aku dengar pula kabar kepulangan Gak Siklem ke Tionggoan, tapi entah sebab apa, dia sudah berubah menjadi seorang caca total, tidak punya kaki dan tangan, ia hanya didampingi seorang istri cantik yang selalu menggendongnya kemana-mana. Kemudian aku dengar pula banyak orang yang sedang mencari orang yang menemukan peta bumi ini juga Gak Siklem sendiri, tujuannya ingin merebut kota emas yang bernilai sukar ditaksir itu. Setelah mencari tahu lagi kian kemari dan terbukti berita itu memang betul, akhirnya aku pun ikut terjun dalam gerakan mencari kota emas. Tentang Mopansan, pada waktu muda pernah juga aku pergi ke sana, di pegunungan itu penuh hutan purba dan rawa belaka, lereng pegunungan itu memanjang ratusan li, bahkan banyak binatang liar dan penuh gas racun, pada hakikatnya tempat yang sukar dicapai manusia. Maka kalau ingin masuk ke pegunungan itu untuk mencari kota emas, terkecuali diperlukan peta bumi dan petunjuk Gak Siklem sendiri, masih diperlukan lagi persiapan yang cukup. Yang paling penting adalah care bagaimana melawan gas racun pembunuh yang tak berwujud itu. Karena itulah aku lantas teringat kepada Sai Hoa Tsu kita, Sim Heng adalah tabib sakti dunia perselatan yang tiada bandingannya, terhadap gas racun juga mempunyai pengetahuan khusus, jika engkau ikut dalam ekspedisi kami ini, tentu segala persoalan dapat diatasi, aku memang menguasai care-care melawan berbagai gas racun, tapi seperti apa yang dikatakan Bun Chiang Bun Jin. Lereng gunung mepansan memanjang beratus li, tanpa peta bumi dan petunjuk Gak Siklem mungkin sangat sulit menemukan kota emas yang dimaksud, kata Sai Hoa Tsu. Betul juga, namun hal ini sekarang tidak menjadi soal lagi, oa, maksud Bun Chiang Bun Jin, peta bumi itu sudah didapatkan betapa bagusnya peta kan tidak lebih bagus daripada orang yang menggambar peta itu, bukan? Hah, jadi Bun Chiang Bun Jin sudah menemukan Gak Siklem betul, sekarang kira-kira ada lebih ratusan tokoh perselatan sedang mencari Gak Siklem dan orang yang menemukan peta bumi. Rupanya nasibku lagi bujur, pada suatu pertemuan secara kebetulan dapat aku pergoki Gak Siklem, dan sekarang Gak Siklem berada di mana di suatu tempat yang sangat rahasia, Bun Chiang Bun Jin sudah berhasil memaksa dia menceritakan letak kota emas itu belum. Tapi sekarang setelah Sim Heng mau bekerja sama dapatlah kita mendesak dia mengatakan letak kota emas, bicara sampai di sini, serem tak Coahun Jiubun Intiok berdiri, katanya dengan tertawa, mari berangkat Sim Heng, urusan tidak boleh tertunda lagi, Sai Hoa Tsu ikut berdiri, tanyanya, apakah berada di sekitar sini tidak? Bun Intiok mendahului melangkah keluar kelenteng sambil menjawab. Tapi juga tidak terlalu jauh, keempat orang meninggalkan kelenteng rusak itu. Piamia Han Gutong memasukkan jari ke mulut dan bersuit, segera terdengar suara gemertak roda dari sebelah kanan hutan, muncul sebuah kereta kuda. Karena itu berhenti di depan kelenteng, dengan tertawa Bun Intiok berkata kepada Sai Hoa Tsu, menumpang kereta kan tidak mudah diketahui orang. Silakan Sim Heng naik Sai Hoa Tsu tersenyum dan naik ke dalam kereta disusul oleh Bun Intiok bertiga. Kusir kereta segera mengayun cambuknya dan menghalau kereta menerobos hutan sana terus menuju ke selatan dengan cepat. Pembicaraan mereka di dalam kereta tetap tidak meninggalkan soal kota emas. Dengan nada kering Sai Hoa Tsu berkata, ini merupakan suatu pertaruhan besar. Apakah terpikir oleh Bun Chiang Bun, bagaimana akibatnya bila mana diketahui oleh Kiam Holok Ching Hui bahwa engkau menculik muridnya Bun Intiok tersenyum licik, Sekarang cuma kita berempas saja yang tahu gak kusik lem berada dalam tawanan kita, asalkan persekutuan kita berlangsung dengan baik. Dari mana Kiam Holok Ching Hui bisa tahu setelah gak kusik lem berhasil didesak melukiskan peta bumi letak kota emas itu, lalu kereta bagaimana Bun Chiang Bun hendak membereskan dia tanya Sai Hoa Tsu. Kembali Bun Intiok tersenyum licik, menurut pendapat Sim Heng, sebaiknya Kiam bagaimana membereskan dia jika dilepaskan, tentu dia akan jatuh ke tangan kawan bulim yang lain dan ini akan merugikan kita. Tidak cuma begitu saja, bila kita bebaskan dia, tentu Kiam Holok Ching Hui juga akan mengetahui kita pernah menculik muridnya, akibatnya kita bisa celaka, betul, kata Sai Hoa Tsu, dengan gabungan kepandayan kita berempat jelas bukan tandingan Loh Ching Hui, melulu muridnya yang kedua, yaitu Sukiam yang saja bukan lawan empuk, makanya kalau menurut pendapat Sim Heng, sebaiknya Kiam bagaimana kita membereskan gak si klam tanya Bun Intiok. Haha, aku kira Bun Chiang Bun tentu sudah mempunyai perhitungan sendiri, kita sudah tahu sama tahu, buat apa kau tanya pula ujar Sai Hoa Tsu dengan tertawa. Bun Intiok tertawa, ia ganti pokok pembicaraan, jika segalanya lancar, esok atau lusa kita dapat berangkat, cuma Sim Heng harus menyiapkan dulu obat-obatan yang diperlukan. Bun Chiang Bun jangan khawatir, kata Sai Hoa Tsu. Setiba di Teng Chiang, tentu akan aku beli obat-obatan selengkapnya menurut keperluan, selain itu, selanjutnya sebaiknya Sim Heng mengubah sedikit wajahmu agar orang lain pangling padamu sebagai Sai Hoa Tsu Sim Tiong Ho, ujar Bun Intiok. Sai Hoa Tsu melengat, masa perlu begitu pada saat ini, orang yang memenuhi syarat untuk mencari kota emas di Lareng Mopansan hanya ada dua kelompok saja, tutur Bun Intiok dengan tertawa. Kelompok pertama adalah rombongan kita. Yang kedua adalah orang yang menemukan peta bumi itu. Namun orang yang memegang peta itu bila tidak mengadakan persiapan melawan gas racun dengan baik, andaikan dia dapat menemukan kota emas dengan hidup juga sukar untuk pulang lagi dengan hidup. Maka aku pikir, kelompok mereka tentu juga akan teringat kepada Sim Heng, bila mana wajah Sim Heng tidak dirias sedikit. Mungkin sebelum terjadi perebutan kota emas akan terjadi dulu perebutan diri Sim Heng, haha, bila mana benar aku menjadi sasaran perebutan antar kalian tentu akan sangat menarik, seru Sai Hoa Tsu dengan tergelak. Sedikit pun tidak menarik, jengat Bun Intiok. Kau pikir, Sai Hoa Tsu Sim Tiong Heng hanya ada satu, bila pihak lawan gagal berbut, bukan mustahil mereka akan melakukan tindakan penghancuran total, kalau begitu, rejeki seperempat bagianmu tentu juga akan lenyap. Sai Hoa Tsu tidak tertawa lagi, ia manggut-manggut, ya, betul juga. Biarlah nanti aku rias mukaku pada saat mau berangkat, roda kereta menggelinding dengan cepat, hari mulai gelap, menurut perkiraan sudah habis 30 li meninggalkan Wigo San. Mendadak kereta kuda memblok ke sebuah kampung, langsung masuk ke sebuah perbentengan kampung yang luas. Perbentengan kampung itu seperti dihuni keluarga kaya, kompleks perumahannya lebih dari 50 buah, dikelilingi tembok yang tidak terlalu tinggi, di depan ada sebuah kolam ikan, sekilas pandang tidak terlihat berbau orang persilatan pada penghuni perbentengan ini. Ketika kereta berhenti di depan perbentengan, seorang lelaki setengah bayah berbadan gemuk dan berpakaian perlenteh dituntun oleh seorang centeng yang membawa sebuah lenterah mendekati kereta. Berturut-turut Bun Intiok berempat turun dari kereta, lelaki setengah bayah berpakaian mewah itu cepat memberi hormat dan menyapa, aku kira Bun Chiang Bun baru akan tiba esok pagi, bila penyambutanku agak terlambat, mohon dimaafkan, Bun Intiok mengangguk dengan tertawa, lalu diperkenalkan kepada Sai Hoa Tu, Sim Heng, inilah Chi Cheng Chu, putranya mengangkat guru padaku, kini belajar dalam perguruan kami, kemudian ia pun berkata terhadap Chi Cheng Chu. Chi Cheng Chu, inilah tabib sakti Sai Hoa Tu, tentu nama kebesarannya sudah kau kenal, betul, betul, seru Chi Cheng Chu sambil memberi hormat. Nama kebesaran Sim Siang Sing sudah lama aku dengar, sungguh beruntung dapat bertemu, sikap Sai Hoa Tu memang dingin dan angkuh, terhadap orang awam biasa tidak begitu digubrisnya, maka ia hanya mengangguk sekadarnya terhadap cuan rumah tanpa membalas hormat. Namun Chi Cheng Chu itu pun tidak memperlihatkan rasa kurang senang, berulang ia memberi hormat lagi kepada mereka berempat dan berkata silakan, silakan masuk. Sudah aku siapkan perjamuan, tentunya kalian sudah lapar setelah menempuh perjalanan jauh. Eh, bagaimana dengan keadaan kedua suami istri itu potongmu intiok? Baik, sangat baik, jawab Chi Cheng Chu. Segalanya telah aku kerjakan menurut pesan Bun Chiang Bun, mereka pun tinggal di lorong bawah dengan tenang, bagus, sekarang yayarlah kita makan dulu kata Bun Intiok. Setelah berada di ruang tamu centeng membawa air bersih, keempat orang lantas cuci muka lalu makan. Minum mengelilingi meja perjamuan. Dalam perjamuan, dari percakapan antara Bun Intiok dan Chi Cheng Chu dapat diketahui oleh Sai Hoa Tu bahwa Chi Cheng Chu memang seorang hartawan, lantaran kekayaannya berlimpah sehingga khawatir akan mendapat incaran orang jahat, maka putranya sengaja dikirim bajar silat pada perguruan Hing Ih Bun. Apakah hasilnya baik atau tidak? Yang penting asalkan orang lain tahu anaknya adalah murid Hing Ih Bun dan itu pun sudah cukup. Agaknya Bun Intiok juga tahu tujuan Chi Cheng Chu, maka dia terima pelayanan yang diberikan oleh keluarga Chi tanpa merasa malu. Habis makan malam, segera Bun Intiok membawa Sai Hoa Tu ke ruang bawah tanah, yaitu kamar tahanan dengan maksud memaksa Gak Siklem melukis peta letak kota emas. Ruang bawah tanah itu seluas belasan meter persegi dan terbagi menjadi tiga kamar, dinding terbuat dari bata merah, mestinya digunakan sebagai gudang penyimpanan harta berharga Chi Cheng Chu, tapi sekarang kamar paling depan digunakan sebagai penjara, di situ dikurung seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki memang benar murid pertama Kiam Holok Ching Hui, yaitu Gak Siklem yang cacat. Dan yang perempuan adalah istrinya, Kalana. Aslinya Gak Siklem adalah seorang pemuda tampan, juga terhitung jago muda terkemuka dunia persilatan. Tapi sekarang pemuda yang rebah di atas depan bambu itu sama sekali sudah bukan lagi Gak Siklem yang dulu, wajahnya yang cacat itu jelas pernah mengalami luka berat, sekarang berubah menjadi sangat jelek dan membuat orang mengkirik, matanya satu besar satu kecil, bekas luka memenuhi kedua belah pipinya, bibir pun sumbing sehingga kelihatan baris giginya yang putih, sekilas pandang orang akan mengira dia sebagai Dracula. Selain itu, kedua lengan baju dan lengan celananya kelihatan kosong melompong dan kempis tak berisi sehingga dia lebih mirip sebuah bola manusia. Kalana, usianya seperti belum lebih 20, kulit badan putih bersih laksana salju, perawakan ramping bidah, rambut panjang mengkilat, metu besar dan alis lentik, mulut kecil munggil, berita yang tersiar memang bukan omong kosong, dia memang benar seorang nona cantik. Cuma, setiap orang pun dapat mengetahuinya bahwa dia jelas bukan gadis daerah Tionggoan, bukan bangsa Han. Ketika Bun Intiok berempat menuruni ruang bawah tanah itu, secara naluri ia terus memeluk gaksi kelam yang menggelepak di depan itu, sorot matanya memancarkan rasa takut dan seram. Tutup pintunya, kata Bun Intiok kepada Gutong yang masuk paling akhir, lalu langsung mendekati gaksi kelam. Dengan tenang Saiho Atu menyusul ketat di belakang Bun Intiok. Keempat orang berhenti tepat di depan dipan gaksi kelam. Tubuh Kalana tampak gemetar dan merangkul gaksi kelam seratnya, seperti rela mengorbankan jiwanya asal tan seng suami dapat dilindunginya. K, kalian mau apa? Tanyanya dengan suara gemetar kepada Bun Intiok berempat. Bun Intiok terkekeh beberapa kali dan tidak segera menjawab. Sebaliknya gaksi kelam yang mendahului buka suara, seperti tidak ada orang lain, ia kecup pipi Kalana dengan mesra dan menghiburnya dengan suara lembut. Jangan takut, Kalana. Kan sudah aku katakan, dia ketua hing ih bun, dia takkan mencelakai kita, betul, sahabat Gak. Sambung Bun Intiok dengan tertawa, asalkan kau katakan di mana letak kota emas, tidak nanti aku bikin susah kalian. Air muka Gak Siklem berubah ucapnya dengan terperanjat. Oh, jadi sebabnya Bun Chiang Bun Jin menawan kami suami istri ke sini adalah karena kota emas itu betul. Sebelum ini tentu tidak pernah terpikir olehmu, bukan? Ya, memang tidak pernah terpikir olehku, sebab engkau kan seorang ketua suatu perguruan besar yang terhormat jengek Gak Siklem. Sama sekali Bun Intiok tidak kikuk oleh sindiran Gak Siklem, ucapnya dengan tertawa, seorang Chiang Bun Jin juga manusia, asalkan manusia bila mendengar di Mok Pansan ada sebuah kota emas, aku yakin hati siapapun akan tergerak, lantaran itu sehingga kulitmu kamu pun tidak kau pikirkan lagi, jengek Gak Siklem dengan menahan gusar. Bun Intiok tampak tersinggung, ucapnya dingin, dalam keadaan dan saat begini, hendaknya kera bicaramu perlu pakai aturan sedikit. Sorot met Gak Siklem memancarkan cahaya tajam, tanyanya kemudian, dari mana kau tahu di lareng Mok Pansan ada sebuah kota emas dari cerita orang, jawab Bun Intiok dengan tersenyum. Mungkinkah sendiri belum lagi tahu bahwa peta bumi yang kau kirim pulang kepada gurumu itu telah dicegat orang lain di tengah jalan, terlintas rasa kaget pada sorot met Gak Siklem, tanyanya pula, siapa yang menemukan merpati pos itu entah, jawab Bun Intiok. Cuma, bisa jadi orang yang menemukan merpati pos itu kurang hati-hati sehingga rahasianya bocor, saat ini ada berbagai orang persilatan sedang sibuk mencari orang yang memegang peta bumi itu dan juga sahabat gelak sendiri. Nasibku terhitung mujur dan berhasil menemukan dirimu lebih dulu, kejut dan juga gusar Gak Siklem ia pandang Bun Intiok sejenak, mendadak berkata dengan tegas, Biar aku katakan padamu, Bun Intiok, bila mana hendak kau paksa aku menceritakan letak kotak emas, itu berarti kamu sedang mimpi sebaiknya kau pertimbangkan lagi dengan masak, kata Bun Intiok dengan tersenyum licik. Kamu kan orang cacat, jika kau mau ceritakan letak kotak emas itu, tentu keselamatan kalian suami istri akan aku lindungi, bahkan aku jamin kehidupan kalian selanjutnya dapat berlangsung dengan menyenangkan, cih, lekas enyah semprot Gak Siklem dengan beringas. Kamu tua bangka. Memangnya kau kira aku Gak Siklem manusia takut mati dan tamat hidup? Mungkin kamu tidak takut mati, tapi apakah tidak kau pikirkan diri istrimu? Tanya Bun Intiok sambil menuding kalana. Memangnya apa kehendakmu? Teriak Gak Siklem dengan muka pucat dan menggereget. Asalkan kau bilang satu kata tidak, segera kamu akan tahu apa yang terjadi atas istrimu, ancam Bun Intiok. Gak Siklem hanya mendengus murka dan tidak menanggapi. Bun Intiok tahu titik lemah lawan telah kena dipukulnya, segera ia berkata pula dengan tersenyum licik, bagaimana, akan kau katakan atau tidak kulit muka Gak Siklem tampak berkerut-kerut, seperti ingin menelan lawan bulat-bulat, seperti juga sedang menahan baramurka sekuatnya, tapi akhirnya sukar ditahan, mendadak ia meraung dengan beringas, tidak, takkan aku katakan. Coba apa abamu dengan tenang Bun Intiok mengangguk dan menyurut mundur dua tindak serta duduk di kursi, lalu ia mengedipi pia miahang gutong dan berkata, Jite, bulehlah mulai gutong mengangguk dan melangkah maju, terjulur telapak tangannya yang berbulu lebat, serupa elang mencengkeram anak ayam saja segera kalana diangkatnya. Jelas kalana seorang nona yang tidak paham ilmu silat, ia meronta dan berteriak sekuatnya, namun betapa dia meronta tetap sukar terlepas dari cengkeraman gutong. Gak Siklem juga ingin meronta bangun, tapi lantaran tidak punya tangan dan tiada kaki, hendak membalik badan saja sukar, sebab itulah biarpun lurat hijau tampak menongol pada dahinya tetap tak berdaya, terpaksa ia hanya dapat meraung murka, lepaskan dia, lepaskan. Kamu jahanam keparat, ia miahan gutong menyeringai, ia malah menutup hinggang kalana sehingga tubuh nona itu menjadi kaku dan tidak sanggup berkutik lagi. Ia taruh kalana dan mengambil seutas tali, dilemparnya tali melintasi sepotong belandar, kemudian tangan kalana diikat serta dikeretnya ke atas. Dalam keadaan begitu bun intiok yang duduk di kursi itu kembali buka suara dengan tertawa, Nah, sahabat gak, jika tidak ingin menyaksikan istrimu dihina, hendaknya lekas kau bicara saja, biarpun hiatu kelumpuhan kalana tertutup, namun mulut masih dapat bersuara, mendadak ia berteriak, tidak, Siklem, jangan kau katakan, sekali-kali jangan kau beritahu. Sekali kau katakan letak kota emas itu, segera pula mereka akan membunuhmu. Dengan sendirinya gak Siklem juga tahu bila mana dia memberitahukan letak kota emas, dirinya dan kalana pasti sukar lolos dari kematian. Sebaliknya bila menyuruh dia menyaksikan istri kesayangan diania ia orang, hal ini pun sukar ditahannya. Seketika ia menjadi bingung, meti merah membara dan menggertak gigi sekuatnya sehingga mulut pun berdarah. Melihat gak Siklem tidak bicara lagi. Bun Intiok memberi tanda kepada Gutong, baiklah, boleh kau copot bajunya segera Gutong menanggalkan pakaian kalana, dengan cepat baju luar kalana telah ditarik terlepas. Waktu itu musim panas, baik lelaki maupun perempuan tidak banyak memakai baju rangkap, maka begitu baju luar kalana ditanggalkan, seketika kelihatan kutangnya, apabila kutang juga dilepaskan. Air matuk satriaga Siklem menitik, hati terasa hancur lebur, teriaknya murka, lepaskan, turunkan dia. Biar aku katakan jangan, tidak perlu kau katakan yang bicara ini bukan kalana, melainkan Saiho Atu Sin Tiongho. Tentu saja Gutong dan Ihwan Hui yang berdiri di samping sama merasa heran, mereka sama memandang Saiho Atu dengan tidak mengerti. Tapi sekali pandang, seketika air muka mereka berubah hebat. Kiranya sebelah tangan Saiho Atu saat itu tampak mencengkeram pekhaweehiat bagian ubun-ubun kepala Bun Intiok, sebaliknya wajah Bun Intiok kelihatan pucat pasti seperti mayat, rasa kejut dan takut pada wajahnya sukar dilukiskan. Sambil memaki segera Ihwan Hui melolos golok dan bergaya hendak menerjang maju, bentaknya, orang sisim, sesungguhnya apa maksudmu ini tenanglah sedikit dan jangan semelarang bergerak, jengek Saiho Atu. Apakah kalian tidak menghendaki jiwa Chiang Bun Jin sendiri merasa terdersak? Dengan sendirinya Ihwan Hui tidak berani sembarang bertindak, ia cuma dapat meraung besar, keparat. Hendaknya kau tahu jika kamu ingin mengangkangi sendiri kota emas itu, betapapun tidak mungkin terjadi Saiho Atu tidak menggubrisnya, ia memberi tanda kepada Gutong, katanya, menyingkir ke sana, berdiri mepet dinding sana pia miahan Gutong hanya mendelik dan tetap berdiri di tempatnya. Saiho Atu tertawa, katanya kepada Bun Intiok, Bun Chiang Bun, bagaimana jika kau suruh Jiten dan Semtemu berdiri, mepet dinding sana, Cho Ahun Jiubun Intiok merasakan tangan orang yang menahan upun-upunya keras luar biasa. Sehingga mata pun berkunang-kunang, ia tidak berani membantah, serunya segera, lek, lekas kalian berdiri di pojok sana, Ihwan Hui dan Gutong saling pandang sekejap, mereka tampak ragu, tapi akhirnya terpaksa menurut dan menyingkir ke pojok dinding. Saiho Atu tersenyum, segera ditutupnya Hiyatu kelumpuhan Bun Intiok, lalu menyerapnya ke depan di panggak Siklem dan membiarkannya menggeletak di lantai serta menginjaknya dengan sebelah kaki, kemudian ia buka Hiyatu kalana dan menurunkannya, dengan tenang ia kerjakan semua itu, habis itu barulah ia mengusap muka sendiri, selapis salep perias muka dibersihkannya. Hai, adik Yameng seru gak Siklem kejut-kejut girang. Hah, bukankah engkau ini, si pelayan sujit di bulim teh coitu Ihwan Hui juga berteriak kaget. Hanya Gutong saja yang kelihatan bingung. Suk Yameng tertawa terhadap Seng Suheng, lalu berkata kepada Ihwan Hui, betul, aku memang si pelayan sujit, sangat diluar dugaan bukan-bukan cuma diluar dugaan saja, bahkan Ihwan Hui terheran-heran, ia pandang Suk Yameng sekian lamanya dengan melongot, akhirnya berteriak pula. Ti, tidak, kamu bukan sujit Suk Yameng tertawa, aku bekerja sebagai pelayan selama tiga bulan, masa kamu sudah pangling engkau menyaru sebagai pelayan, tujuanmu memang menunggu aku di sana, tanya Ihwan Hui dengan terkesiap. Betul, jawab Kiameng dengan tertawa. Beberapa bulan yang lalu aku dengar cerita orang persilatan bahwa bila ada orang bicara mengenai serasang suami istri aneh, seketika orang itu terbinasa oleh jerum berbisa. Aku yakin kedua suami istri itu pasti Suheng dan Suso, kakak ipar seperguruan, aku tahu juga mereka pasti berada dalam cengkeraman kalian. Agar rahasia kota emas itu tidak diketahui orang lebih banyak, selalu kau bunuh orang yang banyak omong itu dengan jarum berbisa. Tapi waktu itu aku tidak tahu siapa dirimu, maka aku putuskan menanti kemunculanmu di Bulim Tehco, setiap kali bila ada tamu yang mencurigakan segera Weholojin pura-pura mengobrol dengan beberapa kawan mengenai pasangan suami istri yang misterius itu. Haha, coba katakan, bagus tidak perangkap yang aku atur ini ya, memang sangat pandai, jengek ihwan hui, ketenangannya sudah mulai pulih. Sesungguhnya apa yang kau pakai pada tubuhmu dari cerita orang? Aku tahu orang yang kau bunuh itu semuanya terkena jarum berbisa pada lengtai hiat bagian punggung, sebab itulah sengaja aku pasang sepotong besi tipis di punggungku, hektometer, dasar kamu memang bocah licin, jengek pula ihwan hui. Dan sekarang apa kehendakmu Sukiameng melolos pedang yang selalu dibawa Coahun Jiubun Intiok dan melangkah maju, ucapnya dengan tersenyum, akan aku beri kesempatan kepada kalian, apabila kalian berdua mampu membunuh aku, kalian tetap ada harapan untuk mendapatkan kota emas itu, terlintas rasa girang pada wajah ihwan hui, ia tanya, kau ingin menghadapi serangan kami berdua Sukiameng menimbang-nimbang pedang yang dipegang, jawabnya dengan tertawa, betul, kalau tidak pakai care ini, kan kurang adil bagi kalian, segera ihwan hui mengedipi gu tong, katanya, jiko, kurang hormat rasanya kalau kita menolak kehendak susiau hiap, biarlah kita belajar kenal ilmu pedang ajaran kiam hoi yang termas hurgu. Tong mengangguk, dilolosnya kedua tumbak pendek dari punggungnya, bernama ihwan hui segera mereka hendak mengerubut Sukiameng, Sukiameng berdiri tenang dengan tersenyum, ujung pedang menjulai ke bawah, dengan mantap. Ia tunggu gerak serangan musuh. Kiam hoi lok cing hoi disedani orang persilatan karena tinglui kiam hoat atau ilmu pedang geledek menyambar, belasan tahun yang lalu, dalam suatu pertemuan para jagoan, dengan mudah ia mengalahkan jago pedang dari berbagai aliran dan golongan, akhirnya ia bertanding sehari semalam. Dengan kiamong atau raja pedang ciong licin dan kalah satu jurus sehingga keluar sebagai juara kedua. Walaupun begitu, dalam pandangan orang persilatan tidak ada yang menganggap dia lebih rendah daripada ciong licin, baik kiamong maupun kiam hoi sama-sama merupakan tokoh sakti bagi orang persilatan, anak murid kedua tokoh besar itu juga tokoh pujaan orang persilatan. Sebab itulah dua tokoh hing ih bun seperti ih wan hui dan gutong harus menghadapi murid kedua kiam hoi yang masih muda belia itu sama sekali tidak berani meremahkan lawan, begitulah kedua pihak sama siap tempur, setelah saling melotot sekian lama, mendadak gutong mendahului menerjang maju, ia membentak, kedua tombak bergerak, sekaligus ia tusuk leher dan hulu hati suki ameng. Serangan keras dan ganas tanpa kenal ampun. Akan tetapi sebelum kedua tombak musuh mendekat, serentak pedang suki ameng pun bergerak, di tengah berkelebatnya sinar pedang terdengarlah suara terang tering dua kali, kedua tombak gutong yang menusuk ke depan sama terguncang ke samping. Menyusul sinar pedang masih terus menyambar ke depan, secepat kilat muka gutong terancam. Jadi suki ameng telah menangkis serangan lawan dan sekaligus balas menyerang, hanya satu jurus saja ia sudah di atas angin. Kung Fu Pia Miahang gutong terhitung keras dan liha juga, tapi begitu tombak terguncang ke samping, kedua lengan pun tergetar sakit, hal ini baru terjadi pertama kali sejak ia berkecimpung di dunia Kang Ou, keruan ia terkejut, seketika ia lupa pada julukan sendiri sebagai Pia Miahang alias lelaki nekat. Cepat ia melompat mundur. Untung Ihwan Hoi keburu melancarkan sabetan goloknya ke pinggang suki ameng dan memaksa lawan muda itu harus menjaga diri, kalau tidak, betapapun Pia Miahang tetap sukar terhindar dari sambaran pedang suki ameng. Dalam pada itu, ketika pedang suki ameng beradu dengan golok Ihwan Hoi, sekalian ia tahan pedang ke bawah terus berputar dan menebas pinggang lawan. Jurus ini pun sangat sederhana kebagusannya terletak pada sedikit putar pedang, dan segera membuat Ihwan Hoi menghadapi jalan buntu. Untung juga waktu itu gutong masih berdiri di situ, melihat Ihwan Hoi terancam bahaya, cepat ia sambitkan sebelah tombaknya dan dapat menahan sambaran pedang suki ameng tepat pada waktunya. Terang, pedang menyampuk tombak dan tombak menerjang Ihwan Hoi dan memaksanya melompat ke samping. Setelah menimpukan sebuah tombaknya, tombak Pia Miahang yang lain menyusul lantas tertusuk dada suki ameng. Sebaliknya setelah melompat mundur segera pula Ihwan Hoi menubruk ke arah Gaksik Lam yang rebah di depan. Tujuan Ihwan Hoi cukup jelas, dia ingin membekuk Gaksik Lam sebagai sandra untuk memojokan suki ameng supaya menyerah. Namun suki ameng tidak gelisah, juga tidak marah, di tengah suara tertawanya ia hindarkan tombak Pia Miahang Gutong, berbareng ia berputar dan pedang menyabat ke arah Ihwan Hoi yang sedang menerjang ke arah Gaksik Lam. Terdengar suara jeritan ngeri ah, Ihwan Hoi jatuh terjungkal dari udara, begitu menyentuh lantai, sebagian tubuhnya terpental ke kiri dan sebagian lagi tersungkur ke kanan, yang tertinggal di tengah adalah isi perut dan darah. Pia Miahang Gutong dan Kalana yang mendekap ketakutan di samping Gaksik Lam sama mengeluarkan jeritan kaget perlahan suki ameng menarik kembali pedangnya dan berputar menghadapi Gutong, jengeknya, Gutong, kabarnya kamu seorang lelaki keras, maka bila kau mau membawa pergi bun Chiang Bun. Mendadak teriakan orang kalah pemotong ucapannya, dengan nekat Gutong menerjang maju dengan tombaknya. suki ameng menjengek sekali dan menggeser ke samping, pedang berputar dengan cepat dan sinar perak berkelebat, kembali terdengar jeritan ah yang ngeri, tubuh Gutong yang kekar itu. Terjengkang, tombak pendek jatuh lebih dulu ke lantai, habis itu baru tubuhnya roboh dan menerbitkan suara keras. Ternyata pada perutnya terbuka sebuah lubang dengan darah segar merembes keluar bagai air manjur. Dengan sikap kering suki ameng menghela nafas, lalu ia berpaling dan berseru pedih terhadap gaksik lem, suheng, engkau, ia tidak sanggup meneruskan ucapannya, kerongkongan serasa tersumbat. Sungguh peristiwa yang teramat memilukan, seorang pemuda yang semula segar bugar, gagah tangkas, setelah pergi ke daerah selatan yang masih liar itu, pulangnya sekarang sudah berubah menjadi orang cacat total, buntung kaki dan tangan, sungguh kejadian yang tragis, kejadian yang kejam. Mengapa seng suheng bisa cacat seperti itu? Mengapa dia tidak memberitahukan sebab-musabab kecacatannya itu? Benarkah dia menemukan sebuah kota emas purba di tengah rimba di pegunungan Mepansan? Jika benar dia sudah menemukan jian lian hok leng, mengapa obat mujarab itu tidak dibawanya pulang? Semua tanda tanya itu akhirnya akan mendapatkan jawabannya sekarang. Sebab itulah perasaan Su Kiameng sekarang di samping pedih juga ada rasa gembira. Akan tetapi pada saat dia baru menyebut suheng tadi, selagi perasaannya masih belum tenang, mendadak belang sekali, suara daun pintu didobrak timbul di belakangnya. Tergetar tubuh Su Kiameng, secara naluri ia berjongkok dan cepat meraih kembali pedang yang dibuangnya ke lantai tadi. Sekilas pandang terlihat pintu kamar tahanan yang di jebol itu sedang terpental ke dalam, seorang berkedok dan berbaju hitam dengan perawakan tinggi kurus menyelingap masuk dengan pedang terhunus. Malahan di belakang orang ini terdapat pula dua orang berkedok dan juga berbaju hitam. Akan tetapi hanya sekian saja yang dapat dilihat Su Kiameng, apa yang terjadi selanjutnya sama sekali tidak dilihatnya lagi. Sebab begitu orang berkedok yang tinggi kurus menyelingap masuk kamar tahanan, serentak ia melemparkan sesuatu dan belang, terdengar suara letusan dan seluruh kamar lantas penuh diliputi asap kuning. Malahan setelah mencium asap yang aneh itu, segera kepala Su Kiameng terasa pusing, dunia seperti berputar dan bumi terbalik, dengan cepat ia kehilangan kesadaran. Entah berselang berapa lama, perlahan pikiran sehatnya mulai pulih, ketika ia membuka mata, pemandangan di depan masih samar-samar dan bergoyang-goyang, kepala terasa sakit seperti mau pecah, maka kembali ia memejamkan mata. Tidak lama, waktu ia buka mata pula, kini semua dapat dilihatnya dengan jelas. Ia merasa dirinya masih berada di tempat semula, asap kuning tadi sudah lenyap. Baru sekarang ia teringat kepada apa yang terjadi tadi, terkesiap hatinya. Cepat ia merangkak bangun. Waktu ia memandang sekitarnya, ternyata Su Hengnya dan Kalana sudah hilang, dengan sendirinya ketiga orang berkedok pun sudah lenyap, Mayat Ihwan Hui, Gutong dan Bun Intiok masih menggeletak di situ, tapi ketika pandangannya hingga pada tubuh Bun Intiok, ia jadi terkejut, sebab diketahuinya pada hulu hati Cho Ahun Jiu Bun Intiok tertancap sebilah belati. Siapakah yang membunuh Bun Intiok? Ya, pasti ketiga orang berkedok tadi. Jelas ketiga orang berkedok itu tentu juga lagi mengincar kota emas yang terletak di Mopansan itu. Mungkin mereka mendapat kabar Cho Ahun Jiu telah berhasil menawan Su Heng, maka dianggiam mereka menguntit begitu melihat Ihwan Hui dan Gutong sudah dibunuhnya, segera mereka menerjang masuk dan meledakan granat berasap yang dapat membuat orang jatuh pingsan, habis itu lantas menculik Su Heng dan Su So. Terpikir sampai di sini, tanpa terasa Sukya Meng menghela nafas panjang, bukan menyesali kematian Bun Intiok yang merupakan seorang ketua suatu perguruan besar melainkan berduka atas nasib jelek Seng Su Heng dan usaha diri sendiri yang sia-sia. Selain itu juga menyesali angkara murka manusia ternyata sedemikian menakutkan sehingga bila perlu tindakan apapun dapat dilakukannya. Teringat olehnya waktu dirinya untuk pertama kali melihat nama Kota Mas yang tertulis di surat Seng Su Heng itu, tatkala itu tidak timbul setitik pun hasrat ingin menguasai atau memilikinya, yang dipikir hanya ingin mengambil Jian Lian Ho Leng yang disembunyikan Seng Su Heng di Kota Mas itu agar daya ingatan In Ang Bi dapat dipulihkan. Tapi sekarang justru ada orang sebanyak ini rela mengorbankan jiwa raga untuk berusaha mengangkangi Kota Mas itu. Ia coba mencabut belati yang menancap puluh hati Bun Intiok itu, setelah diperiksa dengan teliti, ternyata tidak menemukan sesuatu kode apapun. Ia buang belati itu dan meninggalkan kamar tahanan di bawah tanah itu. Di luar, terlihat Chi Cheng Chu juga menggeletak kaku di tengah genangan darah, dari baju yang dikenakan tuan rumah itu, jelas waktu berada dalam kamar dia mendengar pintu diketuk, begitu dia membuka pintu untuk menerima tamu, pada saat itulah dia terbunuh. Kia Meng coba melongo keluar halaman, suasana gelap dan sunyi, tampaknya baru lewat tengah malam, mungkin belum ada orang yang tahu Seng Cheng Chu terbunuh, semuanya lagi tendalam di alam mimpi. Kia Meng tidak heran oleh keadaan perkampungan ini, sebab keluarga Chi Cheng Chu ini bukan orang persilatan, bila mana perkampungan mereka dimasuki orang persilatan jelas mereka takkan tahu. Kera bekerja ketiga orang berkedok dan berbaju hitam itu sungguh cukup bersih, sedikit pun tidak meninggalkan jejak yang dapat digunakan pengusutan. Sukia Meng ragu apa yang harus dikerjakannya? Setelah berpikir sejenak, ia menyelingap keluar dan melompat ke atas rumah, secepat terbang ia lari keluar perkampungan itu. Setiba di depan perkampungan, segera ia bersuit. Hal ini baru saja timbul dalam benaknya, itu sesudah dia memutuskan menyaru sebagai Sai Hoa Tu, lalui Holo Jin mengatur lagi suatu langkah berikutnya dengan mengirim seorang membuntuti jejaknya untuk berjaga-jaga bila mana terjadi sesuatu dapat memberi bantuan seperlunya. Orang yang disuruh membuntuti Kia Meng itu juga langganan tetap Bulim Teh Cho, ialah si Kakek Si Sin, nama lengkapnya Sin Giok Ki, berjuluk Ti Ih Peng, si Raja Wali Sayap Besi. Kung Fu Kakek Sin itu tidak terlalu menonjol, tapi ginkengnya sangat tinggi. Su Kia Meng merasa Kakek Sin sangat cocok untuk membuntuti dia. Kemarin setiba di sini Bun In Teh Cho tidak menemukan orang lain yang dicurigai, dapat dipercaya Kakek Sin pasti sudah mengunti tiba juga dan pasti juga menyaksikan masuk keluarnya ketiga orang berkedok. Sebelumnya Kia Meng sudah berjanji dengan Kakek itu untuk berhubungan dengan suara suitan, maka sekarang ia bersuit sekali. Namun meski sudah ditunggu sekian lama, ternyata Sin Giok Ki tidak muncul juga kendati ia bersuit lagi sekali. Tentu saja Kia Meng heran, pikirnya, malam sunyi begini, jika Ti Ih Peng berada di sini tentu dia dengar suara suitanku. Jangan-jangan kemarin dia tidak menyusul kemari. Namun laju keretaku kemarin tidak terlalu cepat dengan ginkengnya yang terkenal mustahil dia tertinggal. Mungkin lantaran dia melihat Gak Su Heng dibawa lari oleh ketiga orang berkedok dan tidak terlihat aku mengejar keluar, maka diam-diam ia membuntuti musuh berpikir demikian ia menjadi girang, sebab kalau tidak salah terkah, bila mana sekarang ia pulang ke Bulim Teh Co untuk menunggu pulangnya Ti Ih Peng, maka kemana diculiknya Seng Su Heng tentu pula akan diketahui. Segera ia berlari pula menuju ke Wigo San. Akan tetapi baru saja bergerak, pada waktu lewat di bawah pohon siong yang tinggi, sekonyong-konyong terasa pundaknya tertetes oleh setitik air embun yang dingin. Apabila benar air embun tentu takkan diperhatikan oleh Su Kiameng, soalnya segera diketahuinya bahwa titik air itu bukan air embun melainkan setitik darah segar. Terkesiap hati Kiameng begitu mengetahui darah, cepat ia menahan gerak lompatnya ke depan dan putar balik ke bawah pohon. Nyata di bawah pohon ada genangan darah, bahkan darah segar masih terus menetes dari atas pohon setitik, dua titik dan terus menitik. Begitu lihat segera Kiameng tahu di atas pohon ada orang mati, waktu ia mendongak, benar juga ada seorang terbaring di cabang dahan pohon dengan kaki dan tangan terjulur. Segera ia melompat ke atas pohon. Dalam sekejap itu secara naluri sudah dapat diterkanya orang mati yang terbaring di dahan pohon itu mungkin adalah tiih pengsin Cio Ki. Ternyata benar, begitu di atas pohon segera dapat dikenali yang mati itu memang si kakek Sin, pada punggungnya menancap sebilah belati, cuma ketika jari Kiameng menyentuh tubuhnya dirasakan masih ada sedikit rasa hangat, jelas napas kakek itu belum putus. Cepat ia angkat Sin Cio Ki dengan hati-hati, dengan ringan ia lompat turun. Wajah si kakek Sin pucat pasi dan kehilangan kesadaran, meski tampaknya belum putus napas, namun sudah tidak jauh lagi dari kematian. Kiameng tidak berani mencabut belati yang menancap di punggung si kakek, ia hanya memanggil perlahan Sin Locian PWE, karena tidak mendapat jawaban, ia tidak berani ayal, segera ia pondong kakek Sin dan dibawa lari cepat ke Wigoksan. Ia teringat pada Sai Hoa Tu Sin Tiong Ho, meski diketahuinya luka Sin Cio Ki sangat parah dan belum tentu Sai Hoa Tu sanggup menyelamatkannya, tapi kalau dapat membuatnya sadar sejenak, bisa jadi kakek Sin dapat memberitahukan siapa ketiga orang berkedok berbaju hitam itu. Dari perkampungan Ciceng Cu sampai Wigoksan jauhnya kira-kira 40 li, naik kereta kuda saja diperlukan satu jam lebih, tapi dalam waktu setengah jam saja Su Kiameng dapat mencapai Wigoksan. Waktu itu Fajar belum lagi tiba, pintu Bulim Teh Co dan warung minum lain sama tutup rapat, Kiameng membawa Sin Cio Ki masuk melalui pintu belakang Bulim Teh Co dan langsung menuju kamar Wigoksan. Di luar dugaan, kamar tidur Wiholojin ternyata masih ada cahaya lampu, malahan ada suara orang sedang bicara. Baru saja Kiameng sampai di luar kamar, segera terdengar Wiholojin menegur di dalam, siapa itu kawan yang datang aku, Paman Wih, jawab Kiameng. Terdengar Wiholojin bersuara kaget dan cepat membuka pintu sambil berseru, lekas masuk, gurumu dan nonain. Hei, siapa itu yang kau ponong seketika lenyap senyum Wiholojin dan berubah heran dan terkejut. Kiameng menyelingap masuk ke kamar sembari menjawab, dia Sin Locian PWE. Ah, mengapa suhu berada di sini? Kiranya pada saat itu dalam kamar Wiholojin ada tiga orang, yang seorang adalah Saiho Atusim Tiongho, seorang lagi berusia tahun 1960-an, berwajah kering dan berbaju biru, orang ketiga adalah gadis berbaju putih dengan wajah cantik namun sikapnya seperti orang linglung. Kakek berbaju biru itu memang betul Tiam Holok Ching Hoi, guru Sukiameng. Dia berperawakan tinggi kekar, wajahnya mirip Kwan Kong di jaman Semkok, matanya besar dan bersinar tajam, jenggotnya panjang dan hitam gelap gagah dan berwibawa. Jago pedang yang termasuhur itu tidak sempat menjawab pertanyaan Tiameng ketika dilihatnya yang dibawa sang murid itu adalah Sin Chioki serentak. Ia berdiri dan bertanya, bagaimana keadaannya? Kiameng Su Kiameng tidak menjawab, lebih dulu ia taruh kakek Sin di tempat tidur Wiholojin, lalu berkata kepada Sai Hoa Tsu, Sim Locian Pwe, mohon periksa dulu keadaan Sin Locian Pwe, dia belum lagi putus napas melihat belati yang menancap di punggung Sin Chioki, kening Sai Hoa Tsu berkerengit rapat, ia coba mendekat dan membuka kelopak matu kakek Sin, setelah dipandang beberapa kejap, akhirnya ia menjeleng kepala dan berucap, percuma, sukar diselamatkan lagi. Jika begitu, dapatkah membuatnya sadar sebentar tanya Kiameng dengan cemas? Bisa, Sai Hoa Tsu mengangguk, tapi setelah sadar segera ia akan putus napas. Adakah yang hendak kau tanya dia ya? Jawab Kiameng. Yang membunuh dia adalah tiga orang berkedok dan berbaju hitam, mungkin dia tahu asal-usul ketiga orang berkedok itu, Sai Hoa Tsu mengangguk, lalu berpaling dan tanya Wihologin, Wiloji, sahabat Sin ini adalah kawanmu, bagaimana baiknya menurut pendapatmu? Wihologin juga sudah tahu Luka Sin Chioki terlampau parah dan sukar dihidupkan kembali, terpaksa ia mengangguk dan berkata, baiklah, jika memang tak tertolong lagi, membuatnya sadar sejenak juga boleh. Sai Hoa Tsu lantas memegang gagang belati yang menancap di punggung kakek Sin dan mendadak di cabutnya. Sin Chioki yang tiarap di tempat tidur itu menjerit serupa mendadak di tikam orang, ia menoleh dengan mata mendelik, muka pun mengejang dengan hebat. Ia tidak bicara melainkan cuma memandang Kiam Hoa Lok Ching Hui, Wihologin, Sai Hoa Tsu dan Su Kiameng berempat dengan air muka menderita dan merasa seram, habis itu mendadak kepala terkulai dan putus nafas. Cukup lama keempat orang berdiri terdiam, akhirnya Kiameng berucap dengan kecewa, A.I., mengapa satu patah pun tidak diakatakan waktu dia tertikam, apakah kau hadir di tempat? tanya Lok Ching Hui dengan kureng. Tidak, Kiameng menggeleng. Jika begitu, jelas dia tertikam mendadak tanpa mengetahui apapun, memangnya kah suruh dia bicara apa ujar Lok Ching Hui? Tanpa bersuara Wihologin membalik tubuh Sin Chioki, perlahan ia pejamkan matukawannya yang mendelik itu dan ditutup dengan selimut, lalu tanya Su Kiameng, nah, sesungguhnya apa yang terjadi dengan sedih dan lemas? Kiameng menjatuhkan diri di kursi, lalu bertutur dengan menghela nafas, begini peristiwanya. Semalam Wan Pwee menyamar sebagai Sim Locian Pwee dan menguntik Ih Wan Hui meninggalkan tempat ini, begitulah ia ceritakan pengalamannya kemarin setelah meninggalkan Bulim Tehco sehingga menemukan Sin Chioki terluka parah di atas pohon. Kiam Holok Ching Hui tampak termenung, katanya kemudian, jika begitu, jadi meski sempat kamu berjumpa dengan Su Heng Mu, namun belum sempat bicara dengan dia betul, agaknya ketiga orang berkedok itu sebelumnya sudah menanti di luar kamar tahanan begitu mengetahui Te Chu berhasil membunuh Pia Miahan segera mereka menerjang masuk dan meletuskan granat asap yang dapat membuat pingsan itu. Kalana itu gadis macam apa? tanya Lok Ching Hui. Gadis suku asing, usianya sebaya dengan nonain, sangat cantik, tutur Pia Meng. Kau lihat apakah dia sangat menyukai Su Heng Mu? tanya Lok Ching Hui pula. Ya, jelas dia sangat mencintai Su Heng, jawab Pia Meng pasti. Kabarnya gadis suku asing di selatan sana memang berbudi, cuma Su Heng Mu kan sudah cacat namun dia tetap mencintainya dan mau melayaninya tanpa kenal lelah, gadis sebaik ini sungguh sukar dicari. Aku kira, mungkin cacat badan Su Heng Mu ada sangkut prautnya dengan dia. Pia Meng mengangguk sependapat dan tidak bersuara. Lok Ching Hui berpaling dan tanya Wiholojin, pengalaman dan pengetahuan Wiheng sangat luas. Mungkin kau tahu siapa-siapa yang pernah menggunakan granat asap pada masa lampau setahuku di dunia persilatan ada seorang Sembisin Ong, si kakek sakti tiga rasa, yang mahir membuat tiga macam granat tabir asap berbau harum, busuk dan pedas, tutur Wiholojin. Tapi ketiga macam granat tabir asap buatannya itu tidak dapat membuat pingsan orang, sedangkan senjata Sembisin Ong sendiri adalah tongkat bertangkai kepala ular dan bukan pedang, padahal selama ini tidak pernah aku dengar granat tabir asap sebagaimana dialami Kiameng itu, di dunia persilatan masih ada seorang yang gemar menggunakan granat tabir asap, masa Wiheng lupa tukas Sai Hoa Tzu, yang dimaksudkan Sanheng apakah Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing tanya Wiho. Betul, Sai Hoa Tzu mengangguk. Karena kedua mati Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing buta, maka setiap kali bertempur dengan orang selalu dia pasang tabir asap dalam ruang lingkup seluas satu li agar pihak lawan terpaksa harus meneraba dalam kegelapan serupa dia, tapi anak buah Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing seluruhnya orang perempuan, sedang ketiga orang berkedok yang dilihat Kiameng itu. Sampai di sini Wiholo Jin mendadak berpaling dan tanya Kiameng, nah, ketiga orang berkedok itu lelaki atau perempuan seperti lelaki, jawab Kiameng, cuma Wan Pwe juga tidak berani memastikan, sebab Wan Pwe cuma sempat memandang sekejap lantas pingsan oleh tabir asap, bagaimana perawakan mereka tanya Lok Ching Hui. Yang seorang bertubuh tinggi kurus, dua lainnya bertubuh sedang, bisa jadi lelaki, tapi juga bukan mustahil orang perempuan, Ching Hui menghela nafas, kembali ia tanya Wiholo Jin, apakah Wiheng tahu di mana tempat tinggal Sam Bisin Ong? Wiholo Jin menggeleng kepala, dia seorang aneh, pergi datang tidak menentu, jika ingin mencarinya mungkin sangat sulit, bagaimana dengan Lihun Nyo Nyo dia tinggal di suatu pulau kecil di tengah Danau Tong Ting, pulau itu diberinya nama Lihun Tu, pulau tanpa arwah, penghuni pulau tiada seorang pun lelaki, dan setiap orang perempuan yang tinggal di situ sama cacat badan, cacat badan seluruhnya Lok Ching Hui menegas dengan heran. Ya, tutur Wiholo Jin. Sejak kecil Leng Jing Jing sudah buta dan dibuang ayah bundanya, dia sudah kenyang menderita di Kang Ong, kemudian mendapatkan ajaran kung fu dari seorang koson, maka dia bercita-cita hendak menolong setiap orang perempuan cacat di dunia ini, ia membawa mereka untuk tinggal di Lihun Tu agar mereka tidak lagi menderita di Aniaya dan sukar mencari nafkah, jika begitu, Leng Jing Jing kan seorang perempuan yang harus dihormat dan dikagumi, tidak pantas kita mencurigai dia, ujar Lok Ching Hui. Apa yang dilakukan Leng Jing Jing itu memang harus dipuji, tapi demi untuk menghidupi ribuan orang perempuan cacat, dia tidak segan merampok harta benda. Demi merampok harta benda, akhirnya dia berubah menjadi seorang iblis perempuan yang banyak membunuh orang, hal ini tidak dapat menyalahkan dia, ujar Lok Ching Hui. Mereka kan orang perempuan cacat, dalam keadaan kepepet karena tidak ada bantuan, terpaksa mereka merampok untuk menyambung hidup, setelah berhenti sejenak, lalu ia pandang kiameng dan berkata, anak eng, apabila pada suatu hari kau temukan kota emas itu, hendaknya dapat kau gunakan emas sebanyak itu untuk kesejahteraan sesamanya, kiameng menghiakan, perlahan pandangannya beralih ke wajah enang li yang duduk linglung di samping sana, pikirnya, ya, termasuk nona en ini, harus aku dapatkan jian lian hok leng untuk memulihkan daya ingat nona yang harus dikasihani ini. Tiba-tiba Wi Holo Jin berdiri, katanya, silakan kalian bicara lagi, mumpung Fajar belum tiba, biar aku kubur dulu jenazah Sin Heng. Sembari bicara ia terus mengangkat mayat Sin Chio Ki. Pamang Wi, biarkan Wan PWS saja yang mengerjakannya, seru kiameng. Tidak, kami adalah sahabat karib selama berpuluh tahun, biarlah aku saja memenuhi sekadar kewajibanku sebagai sahabat lama, habis berkata Wi Holo Jin lantas membawa keluar jenazah si kakek Sin. Terpaksa kiameng duduk kembali, katanya kepada Sai Hoa Tu, selanjutnya harap si Melocian PW ewas pada sedikit. Bila mana tidak salah dugaanku, mungkin masih ada orang yang akan mencari story terhadap Melocian PW. Memangnya ketiga orang berkedok juga berani mencari diriku ujar Sai Hoa Tu. Umpama mereka tidak berani, kan masih ada orang yang menemukan peta pusaka itu, dia tentu akan datang. Dunia perselatan zaman ini hanya si Melocian PW saja yang mahir mengobati gas racun, jika mereka ingin menemukan kota Mas Purba, mereka pasti juga akan berpikir memperalat si Melocian Pua. Kalau benar begitu, kan dapat kau palsukan diriku juga, boleh kau tinggal di gubuku itu untuk menantikan datangnya sasaran, ujar Sai Hoa Tu dengan tertawa. Walaupun boleh juga, tapi orang yang dapat aku tunggu mungkin orang yang menemukan peta itu, padahal aku rasakan tugas yang paling utama sekarang harus aku selamatkan dulu Suhengku, kata kiameng. Tidak, tugasmu yang utama tetap mencari kota Mas Purba itu dan mengambil Jianlian Hok Leng, tukas kiamho Lok Ching Hui. Tapi, tapi bagaimana dengan gak Suheng tanya kiameng dengan cemas sambil memandang Sang Guru? Dengan kering Lok Ching Hui menjawab, dengan sendirinya Suhengmu juga perlu diselamatkan, tapi di antara kedua urusan, mengambil Jianlian Hok Leng terlebih penting, kiameng merasa tidak mengerti, katanya, Tecu merasa seharusnya menyelamatkan gak Suheng lebih dulu, sebab setiap saat gak Suheng dan kalana ada kemungkinan akan dibunuh musuh. Sedangkan kita juga cuma tahu Jianlian Hok Leng disembunyikan di kota Mas dan tidak tahu tempatnya yang bersis, kalau tidak menyelamatkan dulu gak Suheng untuk dimintai keterangan yang lebih jelas, biarpun dapat menemukan kota Mas juga. Kiamho Lok Ching Hui memberi tanda agar kiameng tidak melanjutkan, ucapnya perlahan, jika Suhengmu dapat menemukan Jianlian Hok Leng di lareng Mopansan sepanjang beberapa ratus li, masakah tidak dapat kau temukan Jianlian Hok Leng di tengah kota Mas kecil itu? Muka kiameng menjadi merah, jawabnya dengan menunduk, teguran suhu memang tepat. Cuma Tecu tetap merasa menyelamatkan gak Suheng terlebih penting, sebab kiameng, kembali Lok Ching Hui memotongnya dengan menghela nafas, sekarang ingin aku tanya padamu, bagaimana pikiranmu atas perasaanku terhadap kalian Suheng dan Suhete Suhu selama ini memandang gak Suheng dan Tecu seperti anak kandung sendiri, sedikitpun Tecu tidak meragukan hal ini, jawab kiameng dengan hormat. Bagus, sekarang aku tanya lagi, pada waktu kalian mengangkat guru padaku, pernah aku tanyai kalian satu kalimat, apa pertanyaanku itu masih kau ingat-ingat? Kiameng mengangguk. Suhu tanya kepada Tecu apa tujuan belajar silat, Tecu menjawab demi menggembeleng jiwa raga, menumpas ke laliman dan membantu kaum lemah serta menegakkan keadilan bagi dunia persilatan, ada lagi tanya Lok Ching Hui. Berani memela kebenaran sekalipun harus mengorbankan nyawa, kata Kiameng dengan himat. Tepat, ucap Lok Ching Hui, makanya aku pandang mengambil jian lian ho leng terlebih penting daripada menolong Suhengmu, tanpa terasa Kiameng berpaling memandang nang bi yang duduk termenung seperti orang linglung itu, lalu memandang pula sang guru dan bertanya dengan ragu, Apakah Suhu berpendapat nonain ini mengetahui si pembunuh ke-18 tokoh bulim di HWL Yongkok dahulu? Betul. Tadi waktu kau tiba pernah tanya sebab apa kami berada di sini, sekarang biar aku katakan padamu, sejak kau tinggalkan tempat kita, ada orang berusaha membuat celaka nonain, berulang dua kali aku dapatkan banyak ular berbisa yang berkeliaran di depan gua tempat kediaman kita, syukur dapat aku ketahui lebih dini dan segera aku bawa nonain meninggal Cio Klosan kita. Coba, mengapa orang itu ingin membunuh seorang anak perempuan yang sudah kehilangan daya ingatan? Ini mudah diterka, yaitu waktu ke-18 tokoh bulim terbunuh di HWL Yongkok 5 tahun lampau, tentu nonain ini pernah ikut menyaksikan di tempat kejadian, maka si pengganas telah menyerangnya pula dan membuatnya kehilangan daya ingat, dengan demikian pembunuh itu yakin di dunia ini tiada orang ketiga lagi yang tahu perbuatannya. Namun tak terduga olehnya bisa timbul pikiran teguh untuk menyembuhkan Ing Angbi, maka ia menjadi ketakutan, kuatir bila kita berhasil menyembuhkan Ing Angbi, tentu akan kelihatan belangnya, karena itu sekarang dia bertekad turun tangan untuk membinasakan Ing Angbi, sampai di sini, ia berhenti sejenak, lalu menyambung dengan perlahan, kau tahu, di antara ke-18 tokoh bulim yang terbunuh itu ada 12 orang adalah ketua berbagai perguruan besar zaman ini, jelas ada maksud tujuan tertentu si pengganas itu membunuh mereka, atau dengan lain perkataan, bisa jadi hal itu merupakan langkah pertama untuk melaksanakan sesuatu ambisinya. Karena itulah, urusan ini merupakan kasus besar yang menyangkut seluruh dunia persilatan, padahal sampai saat ini belum lagi ada orang persilatan yang berhasil menyelidiki siapa si pengganas itu. Hal ini pun membuktikan pengganas itu adalah seorang tokoh yang maha culas, licik dan keji. Tokoh semacam ini hanya dapat dihadapi oleh kiameng dan muridnya atau kita guru dan murid. Cuma kiamong ciong licin akhir-akhir ini selalu bersemadi dan berlatih ilmu sakti, tidak nanti berhenti setengah jalan dan tampil untuk menyelidiki peristiwa berdarah di HWL Yongko itu. Maka kasus ini lantas jatuh ke tangan kita guru dan murid. Jika kita dapat lekas menyembuhkan otak inang bi, sebelum memaut menimpa bueng, umumnya boleh dikata merupakan suatu pahala yang tidak ada taranya. Lantaran itu juga aku anggap mengambil jianlian hok leng itu jauh lebih penting daripada menolong suhengmu. Berbareng aku pun percaya, terhadap jalan pikiranku ini, suhengmu pasti setuju dan takkan menyesal, sebaliknya jika lebih dulu kau pergi mengambil jianlian hok leng, inilah yang akan membuatnya mati pun tidak tentram, urayan Lok Ching Hui yang tegas lagi berbudi inilah yang melahirkan julukannya sebagai tiamho atau jago pedang berbudi luhur. Seketika terbangkit semangat jantan su tiameng, ucapnya sambil berdiri, jika demikian, sekarang juga tecu akan berangkat ke Mopansan untuk mencari jianlian hok leng. Tidak, tunggu bila sudah tahu persis letak kota emas itu baru kau pergi, kata Lok Ching Hui. Meski luas Mopansan ada beberapa ratus li, asalkan tecu membuang waktu beberapa bulan untuk mencarinya dengan cermat, rasanya tidak sulit untuk menemukan kota emas itu, ujar Su Kiameng. Soalnya, dapatkah kau pastikan kota emas itu memang terletak di sekitar Mopansan ujar Lok Ching Hui? Masa bukan Kiameng melengat? Ching Hui tertawa, ia berpaling dan tanya Sai Hoa Tu, Daulu Simheng pernah ke daerah selatannya, di daerah selatan yang masih liar itu banyak bahan obat-obatan, pernah tiga kali aku pergi ke sana, jawab Sai Hoa Tu. Adakah suku bangsa ih yang tinggal di lereng pegunungan Mopansan? tanya Lok Ching Hui. Ada, namun semuanya tinggal di sekitar kaki gunung, tutur Sai Hoa Tu. Sekalipun tinggal di kaki gunung, bila mana di tengah gunung ada sebuah kota emas, mustahil mereka tidak tahu, ujar Lok Ching Hui. Maka aku pikir kota emas itu tidak pasti terletak di tengah gunung Mopansan, akan tetapi menurut cerita Cho Ahun Jiubun Intiok, katanya Suheng menemukan kota emas itu di pegunungan Mopansan, tukas Su Kiameng. Suheng bukan belum memberi keterangan letak kota emas yang pasti, kalau Bun Intiok bilang kota emas terletak di Mopansan, bisa jadi juga cuma kabar berita yang dia peroleh dari orang lain, ujar Ching Hui dengan tertawa. Ucapan Lok Heng memang benar, sambung Sai Hoa Tu. Mungkin muridmu memang mendapatkan Jian Lian Hock Leng di Mopansan dan menemukan kota emas di pegunungan lain, Lok Ching Hui berkata pula terhadap Tiameng, maka dari itu, lantaran pegunungan dan hutan belukar di daerah selatan itu terlampau banyak, kalau lebih dulu tidak kau dapatkan peta bumi itu, tentu sulit menentukan kota emas. Dengan sendirinya, apabila dalam usahamu mencari peta dapat menyelamatkan Suhengmu tentu akan terlebih baik lagi, maksud Suhu, Te Chu perlu menyamar sebagai Sim Locian PWE untuk menunggu di rumah gubuk beliau tanya Kiameng. Lok Ching Hui mengangguk, lalu tanya Sai Hoa Tu dengan tertawa, apakah Sim Heng Sudi berdiam lagi beberapa hari di tempat Tui Hologin ini? Baik, jawab Sai Hoa Tu dengan suka hati. Lok Heng sendiri juga hendak tinggal sementara di sini betul. Sudah sekian tahun berpisah dengan dia, kalau tidak tinggal lagi beberapa hari, tentu dia takkan membiarkan ku pergi, bagus sekali, biar kita main catur dan minum teh untuk melewati waktu senggang ini, ujar Sai Hoa Tu dengan tertawa. Paginya, Sai Hoa Tu Sin Tiong Ho sudah pulang ke rumah gubuknya di Wigok San dalam keadaan lesu dan lelah. Ia menanggalkan capingnya dan dilemparkan ke meja, lalu berbaring di tempat tidur tanpa melepas baju lagi. Waktu mendusin, ia merasa dirinya tidak lagi rebah tidipan bambu di rumah gubuknya itu melainkan berbaring di tempat tidur yang sangat empuk dan indah. Nyata rumahnya gubuk sudah berubah menjadi sebuah kamar tidur yang mewah. Ia ragu apakah dalam mimpi, ia coba mencubit paha sendiri, terasa sakit juga, ia tahu bukan lagi mimpi, karena kagetnya serentak ia melompat bangun. Pada saat itulah mendadak pintu kamar pun terbuka, seorang kakek bertongkat melangkah masuk dan menegur dengan tertawa, baik-baikkah selama berpisah, si melote usia si kakek jelas di atas delapan puluh, rambutnya putih serupa perak, kedua alisnya panjang melambai di bawah ujung mata, mata bulat dan hidung besar seperti biji bawang merah, muka merah bercahaya, sikapnya ramah, berbaju perlente. Saihoatu menyurut mundur dengan terperanjat, serunya dengan siap-siaga, hi, engka siapa dengan santai si kakek menyandarkan tongkatnya dan duduk di sebuah bangku porselin, lalu menjawab dengan tertawa, a'i, masa si melote sudah pangling padaku. Saihoatu berkedip-kedip dengan bingung, tiba-tiba seperti teringat, serunya, aha, engkau ini hukuyong leong uhkong, hukuyong leong uhkong, atau si kakek kaya raya, terhitung salah seorang tokoh aneh dunia persilatan, lima puluh tahun yang lampau dia tergolong salah seorang tokoh terkemuka. Wataknya kemaruk harta dan nama, pernah dia meninggalkan ilmu silat untuk belajar sastra, pada usia 32 tahun dia mendapat gelar. Sarjana muda dan diangkat menjadi bupati kota yang ciu. Tapi lantaran korupsi, kemudian dia dipecat. Akhirnya berkecimpung lagi di dunia persilatan. Karena ilmu silatnya tinggi, caranya mengumpulkan harta juga mempunyai jalan tertentu, maka jadilah dia seorang hartawan dalam dunia persilatan. Dalam usia tua, ia menjuluki diri sendiri sebagai hukuyong alias si kakek kaya raya dan tinggal tirakat di perkampungan hukuy sanceng, selama ini jarang bergerak lagi di dunia keng ou. Tapi karena namanya termashur, pula gemar berdandan, maka biarpun orang yang belum pernah melihat dia, asal bertemu dengan sendirinya dapat menduga dia inilah hukuyong leong uh kong. Dan memang betul, kakek perlente yang muncul di depan Sai Hoa Tsu sekarang memang betul hukuyong leong uh kong adanya. Dengan tertawa ia menjawab, betul, aku kira engkau tidak kenal lagi pada ku rasa kejut. Sai Hoa Tsu belum lagi lenyap, mengamati sekelilingnya sekejap, lalu bertanya dengan sangsi, Meng, mengapa aku bisa disini? Akulah yang sengaja mengirim beberapa anak buahku mengundangmu ke sini, tutur hukuyong leong uh kong. Mereka khawatir engkau menolak datang kemari dari lompat jauh, maka selagi engkau tidur. Ah, pendek kata, tidak ada maksud jahatku mengundangmu kemari, apabila engkau tidak senang terhadap caraku mengundangmu ini, biarlah sekarang juga aku mohon maaf kepada si Mheng, habis berkata berulangnya memberi hormat dan minta maaf. Rada tenang pikiran Sai Hoa Tsu oleh keterangan itu, tanyanya kemudian, jadi tempat ini adalah hukuy san cheng tempat kediaman leong heng. Begitulah, jawab si kakek kaya raya sambil mengangguk. Wah, jika begitu entah sudah berapa hari aku tenggelam dalam tidurku, tanya pula Sai Hoa Tsu dengan kening berkernyip. Lima hari, jawab si kakek kaya raya. Selama lima hari engkau tertidur pulas dan baru saja tiba di sini, hektometer, tak tersangka aku pun diselomoti di Hunhyang, Dupabius, dengus Sai Hoa Tsu perlahan. Lalu ada keperluan apa liong heng menculik deriku ke sini hukuyong berdiri, katanya dengan tertawa, urusan ini biar dibicarakan nanti saja. Setelah tidur lima hari, saat ini Simheng sangat lapar, marilah kita makan dulu, Sai Hoa Tsu berdiri, boleh juga, toh ingin lari pun tidak mungkin ah, jangan omong begitu, ujar hukuyong dengan tertawa. Marilah Simlote ikut aku, segera ia pegang tongkatnya dan meninggalkan kamar itu. Sai Hoa Tsu ikut dia ke sebuah ruang makan, di situ sudah siap satu meja perjamuan dengan aneka macam santapan yang lezat. Hukuyong menyilakan Sai Hoa Tsu duduk, segera ada pelayan gadis cantik menuangkan arak. Sai Hoa Tsu memang sudah lapar, maka tanpa sungkan lagi ia makan dengan lahapnya. Setelah minum tiga cawan, hukuyong menghela nafas dan berkata dengan gegetun, apakah Simheng masih ingat tujuh tahun yang lalu kita? Jangan bicara kejadian masa lampau, bicaralah urusan sekarang potong Sai Hoa Tsu. Oh, boleh juga, kata Hukuyong dengan tertawa. Biar sekarang kita bicara urusan pokok, undanganku padamu ini adalah ingin berkongsi denganmu untuk mendapatkan satu partai harta karun. Hah, satu partai harta karun Sai Hoa Tsu berlagak terkejut. Betul, asalkan kau mau, aku jamin tidak lebih dari setahun engkau akan berubah menjadi orang kaya. Sai Hoa Tsu mengunjuk rasa tidak percaya, ucapnya dengan hambar, ah, masa ada pekerjaan senak itu benar bila, aku tidak bergurau, ucap Hukuyong dengan serius. Sejenak Sai Hoa Tsu mengamati kakek kaya itu, lalu bertanya dengan tersenyum, jika begitu mengapa bisa timbul pikiran Liong Heng untuk bersekutu denganku? sebabnya, hanya kalau bekerja sama denganmu baru urusan ini dapat sukses, ujar Hukuyong Sai Hoa Tsu mengangkat bahu, aneh, coba ingin aku dengarkan penjelasanmu.